Ini bukan Quran, bukan buku doa-doa, bukan kitab kuning yang biasa dibaca di persantren. Percaya atau tidak, buku ini dibaca oleh Galileo Galilei, Johannes Kepler, Rendes Cartes, sampai Leonardo da Vinci. Judul aslinya dalam bahasa Arab adalah Al-Manarir, tapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi Book of Optics. Ini adalah buku sains paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan seluruh dunia dalam bidang optik. Tanpa buku ini, mungkin sekarang tidak ada yang namanya kamera. Menariknya, buku ini usianya lebih dari seribu tahun, tapi sampai sekarang masih relevan. Siapa penulis buku ini? Orang Barat menyebutnya Al-Hazen. Sebutan latin untuk Al-Haytham. Ya, beliau adalah Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan muslim di abad ke-11, di mana ketika itu Islam sedang dalam masa keemasannya. Orang Barat menyebutnya di Islamic Golden Age. Mungkin bagi kalian, Ibnu Al-Haytham bukan siapa-siapa, bahkan banyak muslim yang tidak kenal beliau. Tapi di Eropa, beliau sangat terkenal, disejajarkan dengan Galileo dan Newton, karena beliau adalah peletak dasar ilmu tentang cahaya, sehingga Ibnu Al-Haytham disebut sebagai The Fathers of Optics. Karena itu, pada tahun 2015, UNESCO pernah mengadakan perayaan The International Year of Light untuk mengenang seribu tahun karya Al-Haytham. I am pleased to partner with the International Organization 1001 Inventions to launch the world of Ibn Al-Haytham global campaign to promote light science for the benefit of all. Salah satu temuan Ibnu Al-Haytham yang paling merevolusi pandangan sains dunia ketika itu adalah bagaimana beliau menjelaskan cara mata kita bekerja. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Yunani seperti Plato dan Euclid percaya bahwa mata mengeluarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa melihat. Hal itu kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Justru matalah yang menangkap patulan cahaya, sehingga kita bisa melihat. Bahkan beliau lah yang memetakkan bagian-bagian mata yang berfungsi mengatur masuknya cahaya, seperti iris, pupil, kornea, dan retina. Temuannya ini bukan sekedar teori, Ibnu Al-Haytham membuktikannya dengan eksperimen. Bahkan eksperimennya yang bisa dibilang cukup sederhana ketika itu, menjadi dasar bagi penemuan kamera zaman sekarang, yang pada saat itu disebut kamera obskura. By the way, tahukah kalian, kata kamera berasal dari bahasa latin yang artinya ruangan, sedangkan obskura artinya gelap. Jadi kamera obskura artinya ruangan gelap. Dinamakan seperti itu karena Ibnu Al-Haytham melakukan eksperimennya di ruangan gelap saat beliau di penjara. Beliau di penjara karena penguasa Mesir pernah memanggilnya untuk mengatasi banjir sungai Nil. Namun usahanya dianggap gagal dan sang raja marah, lalu memejarakannya. Tapi saat di penjara inilah justru jadi momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan bagi perkembangan dunia sains modern. Salah satunya adalah penemuan kamera obskura. Kita mempunyai kelihatan cantik yang baik di luar 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 di luar. Dalam penjara ini yang saya kutu di luar di luar, saya akan dapat menemukan gambar dari luar di luar di luar di luar di luar di luar. Namun, ini adalah gambar yang diperlukan, seperti yang Ibn Al-Haytham menjelaskan dan menemukan. Jika saya melihat kelihatan penjara ini, saya akan dapat melihat gambar dari luar di luar di luar di luar di luar di luar di luar. Kalau menurut kalian temuan Ibn Al-Haytham ini biasa saja, perhatikan bahwa Ibn Al-Haytham bukan sekedar menjelaskan cara kerja mata, tapi sifat dari cahaya itu sendiri. Beliaulah yang pertama membuktikan bahwa cahaya berjalan dalam lintasan lurus, sehingga beliau bisa menjelaskan pantulan cermin, pembiasaan cahaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Dan ini menjadi landasan penemuan semua teknologi yang melibatkan cahaya, seperti kabel optik, laser, komunikasi satelit, sampai akselerator partikel. Saya tertanya-tanya apa yang Ibn Al-Haytham akan berpikir, melakukan eksperimen dengan kandang dan kameranya, bahwa dia tidak akan dapat memahami dunia berjalan sejuta tahun kemudian. Saya pikir ini sudah berjalan-jalan, tapi akhirnya kita menggunakan prinsip yang sama yang dia berpikirkan pada saat itu. Itulah kenapa buku Al-Haytham ini menjadi sangat penting bagi pergembangan sains modern. Apa yang kalian pelajari di sekolah dalam bab optik, seperti cermin, pembiasaan cahaya, lensa, cara kerja kamera, teleskop, mikroskop, semuanya berasal dari buku yang usianya seribu tahun ini. Namun sayang, Ibn Al-Haytham tidak pernah disebutkan di buku-buku sekolah. Dan kalian perlu tahu, buku yang beliau tulis tentang sains bukan hanya ini. Tapi Ibn Al-Haytham menulis lebih dari 200 buku. Dan bukan hanya tentang optik, tapi juga matematika, astronomi, dan engineering. Sayang, sebagian besar bukunya hilang. Ini adalah daftar buku-buku beliau yang terselamatkan. Sekali lagi, nama Ibn Al-Haytham mungkin bagi kalian tidak populer. Tidak sepopuler Newton atau Einstein. Tapi asal kalian tahu, nama Ibn Al-Haytham atau Al-Hazan, begitu pentingnya sampai nama beliau dijadikan nama salah satu kawah di bulan. Dan beliau juga diabadikan dalam mata uang Irak, 10 ribu dinar. Dan ini adalah film yang diputar di perayaan di International Year of Light, kerjasama UNESCO dan 1001 Invention. Sebuah film yang mencoba menggugah kesadaran kita bahwa ada peran peradaban Islam dalam sains modern. Nah guys, dalam momen Ramadan ini, mari kita merenung. Jika kalian seorang Muslim, tidak melulu harus pandai dalam urusan agama. Ibn Al-Haytham adalah contoh bahwa seorang Muslim juga bisa berperan dalam kemajuan peradaban dunia dalam ilmu pengetahuan. Karyanya melampaui batas agama, batas negara, bahkan batas waktu.